Bismillahirrahmanirrahim Adannya sehat, sifatnya bagus, perilakunya mulia, dikerjakan karena Allah Kumpulan yang empat ini disebut dengan solih namanya Di solih itu mengumpulkan empat sifat Satu tayyib, dua khair, tiga maruf, empat ihsan Kumpulan empat ini disebut dengan solih Jamaknya disebut dengan solihin Karena itu para ibu, para ayah menginginkan anaknya solih Bahkan sejak dalam kandungan Ya Allah jadikan anak saya solih, jadikan solih Itu fitrah Itu ada di Quran surah ke-7, ayat 189 Ya Quran surah 7 Quran surah 7, ayat 189 Ibu yang sedang mengandung itu, kandungan ringan Jadi berat, jadi berat Jadi sulit, piringkanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin Kemudian dia mohon, mulai berdoa kepada Allah Suami istri berdoa, ini sunnah Kalau kandungan sudah mulai berat, berat, berat Menjelang kelahiran, sunnahnya suami dan istri memperbanyak doa Banyak doa Apa diantara doanya? Ya Allah, jadikan anak kami yang solih Jadikan anak kami anak yang solih Kalau engkau berkenan menjadikan anak kami yang lahir ini solih Ya Allah kami akan bersyukur denganmu Ya Allah, kami bersyukur Ganti rasa sakit ini ya Allah yang saya rasakan Dalam mengandung dengan lahirnya anak yang solih Maka hilang semua sakit yang saya rasakan ini Solih Nah, solih ini jamahnya solihin Cuma empat golongan yang akan menghuni satu surga spesial Semua nabi Awas Para sedikin Para syuhada Solihin Empat-empatnya Empat-empatnya ini Ditempatkan di surga yang sangat indah Surga tingkat pertama Nomor satu Kalangan paling mewah di surganya Nah, ketika mendapatkan kalangan nomor satu ini Teman-teman sekalian Fokus baik-baik Ketika mendapatkan kalangan nomor satu ini Disebut kemudian di Quran Surah keempat An-Nisa Ayat 69 Sampai dengan 70 Quran surah empat Ayat 69 Sampai dengan 70 Lihat Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya Maka akan disertakan Dengan orang-orang yang terdibirikan niimat oleh Allah kepada mereka Maksudnya di surga Dijamin surganya Ada surga spesial diisi empat golongan saja Siapa mereka Minan-nabiyina Para nabi Wasiddiqina Orang yang yakin dengan Quran Hadis telah mengamalkannya Wasyuhada Para syuhada Yang wafat di medan perang kerana Allah Atau berjuang di medan ilmu kerana Allah kemudian sampai wafat Wassalihin Orang-orang salih yang menggabungkan empat sifat Tayyib khair, ma'ruf, dan ihsan Awas Wahasuna ula'ika rafiqa Dan surga itulah teman terbaik yang mampu dia dapatkan Disebutkan oleh Quran Wahasuna ula'ika rafiqa Mereka itulah akan mendapatkan teman terbaik Bayangkan surganya disebut sebagai teman terbaik Wa indah Melihat Allah tanpa hijab Langsung Semuanya disaksikan Enak pengen ini datang Tingkat paling tinggi surganya Bidadarinya paling cantik Ya kalau yang masuk perempuan Pangerannya paling ganteng Keindahannya luar biasa Pengen makan, pengen minum Gelasnya terbuat dari sesuatu yang indah Lapisan mutiara, berlian, tingkat nomor satu Kalau ada tingkat lebih daripada 24 karat Itu yang paling endah Gak ada gelas perek akhir TV disana Semuanya bagus Masuk tingkat paling satu Nah ketika Allah menyebutkan surga yang ini Baca ayat 70 nya Ketika menyebutkan surga nomor satu ini Yang hanya dihuni oleh kalangan terbatas Empat golongan saja Dihuni kalangan terbatas Maka Allah menyebutnya dengan fadlun Kalau ada kata fadlun dalam Al-Quran Itu hanya diberikan pada golongan-golongan tertentu Tidak selainnya Gak Gak ada yang lain Nah di antara mereka ini Ada yang istimewa Siapa? Ulama Ulama Karena kalau sudah ulama itu Sudah pasti Ulama mencakup syuhada Bayangkan Orang datang ke madris ilmu Sambil belajar Wafat Dia meninggal Jadi mujahid Syahid Masuk dalam kategori syuhada Kan ulama yang ngajarinnya Ulama kan yang ngajarnya Kalau orang penuntut ilmu Datang ke madris ilmu Meninggal Wafat syuhada Ulama Gak usah datang ke madris ilmu Wafat sebagai ulama Wafat di rumah sebagai ulama Nomor satu Syahid Sudah Jadi kalau anda pengen syuhada di rumah Pengen syuhada Pengen mujahid Jadikan satu anak anda ulama Syahid anda Orang penuntut ilmu Datang dulu ke madris ilmu Wafat di jalan Wafat di madris Meninggal Syuhada Ulama kan yang ngajarinnya Belum sempat berangkat Malam-malam masih tidur Persiapan buat besok Meninggal Syahid Tuh Ulama Masuk solihin Siapa yang paling solih dibanding ulama Nanti lihat ayat selanjutnya Ketika menyebutkan Quran surah 35 Ayat ke 28 Yang paling dekat Paling khasyah pada Allah Bahkan disebut khairul bariyah Di Quran surah ke 98 Ayat 7 sampai 8 Siapa khairul bariyah itu? Ayat ke delapannya Yang punya sifat khasyah Itu manusia terbaik Siapa yang punya sifat khasyah? Quran surah ke 35 Ayat 28 Inna ma yakshallah Min ibadihil ulama Solihin Ulama pasti solihin Syuhada Ulama pasti syuhada Suddikin Ulama pasti suddikin Suddikin itu kan membenarkan Ayat Allah mengamalkannya Ulama itu bukan Cuma mengamalkan Mengajarkan Bukan cuma mengamalkan Dia yakin dengan Ayat tahajud Malamnya dia tahajud Besoknya dia ngajarin orang tahajud Di semua ulama itu Masuk kategori Tiga hal tadi Solihin dia masuk Coba lihat Shuhada dia masuk Suddikin dia masuk Makanya di hadis Ibnu Majah Nomor hadis 233 Riwayat sahabat Abu Darda Ulama itu disebut dengan Pawaris Nabi Dan para ulama itu Pawarisnya para Nabi Anda bayangkan Jadi kalau Nabi masuk Surga paling tinggi Ya jelas Anak warisnya masuk Silahkan Jadi kalau Anda ingin Mendapatkan cara singkat Dapat Solihin dapat Lihat tuh Syuhada dapat Lihat Suddikin dapat Jadikan Anda pribadi Atau keluarga Anda Sebagai alim Dari kalangan ulama Ustadz anak saya Nggak jadi ulama Tapi semua anak saya Ada tiga Satu namanya Solihin Dua seddikin Tiga syuhada Bisa nggak masuk Surga itu Belum tentu Paham ya Jadi ini motivasi Sudah sekarang banyak Godaannya Sekolah Akhirnya anak-anak itu Ke pesantren Di pesantren itu kan Sama juga Umumnya sekarang Bagus-bagus Di pesantren Ada pesantren yang bisa Bikin kapal perang Sekarang Ada pesantren yang Di programmernya Ahli banget Ada pesantren yang Meluluskan diplomat-diplomat Ulung Itu gontor tuh Berapa banyak Diplomat lulus dari situ Ada yang jadi ketua MPR Ada yang jadi ini Jadi itu Banyak Sekarang banyak pesantren Bagus-bagus Ada yang juara Matematika Juara fisika Juara kimia Jangan takut Sekarang kita ini Banyak diperalat oleh Yang lain-lain itu kan Sekarang teman-teman Saya baru dari Dari Australia Beberapa waktu lalu Sekarang di Australia Di Melbourne Khususnya Itu kalau ada Sekolah Islam Gak ada tahfidnya Gak ada Qurannya Gak ada pendidikan Dasar keulamaan Itu gak laku Gak laku Di sebagian Bahkan negara-negara Itu sekarang Bila saat Islamnya Study Islam Itu sedang digandrungi Banyak diikuti Di Amerika Banyak orang belajar Islam Di Australia Banyak Di Sydney Banyak Di Auckland Di New Zealand Banyak sekarang Pengen belajar Bahkan suku-suku astinya Suku Maori Belajar masuk Islam Banyak Jadi kalau orang lain saja Paham dengan keindahan Islam Dan dia belajar masuk Islam Maka bagaimana dengan orang Islam sendiri Yang diberikan oleh Allah Sumbernya langsung Dari Al-Quran Hadith Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo siapkan ya Siapkan Bismillah Yang umum juga Bismillah Siapkan Umumnya itu dipakai Untuk menegakkan nilai-nilai agama Apa nilai-nilai agama Jujur Yang baik-baik Silahkan jadi insinyur Jadi insinyur Bikin masjid Bikin hotel yang syariah Bikin rumah-rumah yang baik Niatkan karena Allah Ya Insinyur sipil Bikin jalan Niatkan karena Allah Bikin Niatkan karena ibadah Kalau jalan itu di depan dipakai oleh orang Ada yang ke masjid Antun dapat pahalanya Berapa banyak orang lewat jalan itu yang Antun bikin tuh Orang ke masjid Ada orang mau umrah Ada orang mau haji Kan hadithnya ada Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan Bahkan cuman nunjukin aja Dia akan mendapat pahala Yang sama dengan yang mengerjakan Tanpa dikurangi sikit pun Bayangkan Cuman bikin nih Bikin pipa wudu Kran wudu Diniatkan karena Allah Begitu diniatkan karena Allah Kan gak mungkin teman-teman Yang ngulik-ngulik Nahu, sorob, Quran Hadith Disuruh bikin pipa wudu Gakkan bisa Suruh bikin jalan Gakkan mampu Yang bikin tuh Antun Niatkan karena Allah Begitu diniatkan Bismillah karena Allah Dunia dapat Kan dunia dapat juga Gaji gak berkurang Harga tetap sama Di dunia dapat Akhirat dapat Setiap orang yang wudu Antun dapat pahalanya Coba tanyakan pada diri anda Yang sudah bekerja Kerja di dunas PU Dinas perumahan Dinas macam-macam Ya jalan bikin ini Bikin itu Demi Allah saya katakan Sampai anda pensiun Berapa yang jadi ibadah Rugi kalau cuman nyari dunia Rugi Kalau cuman dunia Jangankan anda Yang belum beriman pun Bisa dapat dunia Lantas apa bedanya Iman anda Dengan yang belum beriman Iman anda tuh dikemanain Pakai imannya Ayo bismillah Yang kuliah di ITB Di IPB Ya yang di Bekasi Di macam-macam Sambil kuliah Ngapalin Quran Ayo coba Masa gak ada waktu Itu kan banyak masanya SKS cuman berapa sih SKS itu kan cuman Sekali masuk 22 SKS 24 SKS paling banyak Sepekan kuliah Masuk 3 hari Apa gak bisa dipakai Untuk ngapalin Quran Begitu anda di wisuda Teng di wisuda Setelah 4 tahun Bukan cuman lulus Dengan IPK 4,00 Lulus di wisuda Sebagai hafal Quran Hafidh 30 juz Nanti akan anda lihat Begitu diumumkan Mahasiswa ini Bukan cuman hafal Bapak ibu sekalian Dapat IPK yang lulus 4,00 Tapi juga lulus Sebagai Hafidh Quran Semua langsung Nawarin beasiswa kepada anda Karena satu jaminan Jaminan dalam Al-Quran Bahkan hadis Ahli Quran itu Tidak akan disiasiakan Nabi mengatakan Ahlul Quran Ahlullahi wakhasatuh Ahlul Quran itu Akan dihususkan Oleh Allah SWT Akan dijaga Di antaranya Rizkinya langsung Dijamin oleh Allah SWT Dijamin Kalau gak percaya silahkan Bu pak telah motivasi Pak anaknya pak Bu Sambil kuliah ngapalin Seayat, dua ayat, tiga ayat Sekarang saya senang tuh Saya ke kampus-kampus Yang umum itu Sekarang udah ada Imam-imam muda Sambil ngapalin Masya Allah Bagus tuh Ayo lah Waktu kita kan terbatas Terbatas Kita akan meninggal Pasti akan pulang Antum ya ke kantor Sambil berangkat Ayo Daripada dengar yang macam-macam Kenapa gak di mobilnya Disetting aja Quran Tilawa Terus Bismillah Sambil sehari Satu ayat One day One ayat Hafalkan Gampang kok itu Sambil berangkat Tunggu lampu merah Ada macet Alhamdulillah di kita Banyak macet Alhamdulillah Begitu berhenti Macet Apalin satu ayat Satu ayat kan gak susah Alif lamim Alif lamim Satu ayat Balik lagi Kedua dari kalik kita Antum tiap hari Dengar satu aja Jangan banyak-banyak Satu ayat Satu ayat Tiap berangkat Gak apa-apa Bukan aib Bukan aib Berangkat Satu ayat Satu ayat Satu ayat Bayangkan 30 hari Berangkat kantor Bolak-balik Berarti 30 ayat Dalam setahun 365 hari 365 ayat Sampai Ali Imran Nentum Udah 3 juz Setahun Antum 15 tahun Kerja 15 tahun Setahun 3 juz Kali 15 juz 45 juz Udah lewat Udah lewat Coba Sehari Seayat Bayangkan Sehari Seayat Ya kan Kalau Anak kampus Sehari Seayat Kali 4 tahun Udah 12 juz 12 juz Kalau dia punya Kemampuan Misalnya tambah lagi 2 ayat 3 ayat 4 ayat Sudah Dengan Sehari 3 ayat Udah 4 tahun Selesai Quran Selesai Ayo Bismillah Teman-teman Coba Coba Robah Hidup Kita